selamat menikmati memperbaiki multitester digital yang pengukuran voltase tidak akurat yaitu di monitor muncul logo baterai simak terus videonya sampai selesai nah ini dia saya akan coba nyalakan dulu ya dan disitu terlihat ada lambang baterai ya min plus gitu ini saya akan coba mengukur baterai lithium 18650 ya yang voltasenya itu maksimal 4,2 kalau lagi 3,7 ya kalau lagi ininya disini terbaca 7,28 7,26 ya voltasenya ini multitester tidak akurat karena baterai lithium kayak gini maksimal 4,2 ya nah ini apalagi barusan jadi 16 berapa dan disini juga lampu lednya ini tidak menyala ya kayaknya ini baterainya soak atau lemah ya seperti itu saya coba balik ini min 5V lebih ya saya penasaran dengan multitester ini saya akan bongkar dan saya akan ganti baterainya apakah benar baterainya yang lemah simak terus ya saya akan bongkar dulu ini terdapat ada 3 skrup 3 skrup ya maaf untuk pembukaan oh ini saya buka dulu untuk penutup baterainya dan saya akan cek dulu ya apakah baterainya ini masih benar-benar normal oh ternyata disini sudah karatan ya untuk cepitan itunya benar-benar karatan apakah ini yang bikin tidak akuratnya ya terlihat ya karatan seperti itu saya akan bongkar sekarang untuk multitester nah ini sudah terlepas untuk skrup-skrup nya dan yang satu lagi nah seperti ini dalamannya ya kalau kita copot untuk kabel dari dalamnya ini memerlukan waktu yang lebih panjang ya kita sambung aja mungkin dengan nah yang ini ini saya punya yang baru ya masih bagus ini saya akan potong dulu yang di multitester nya yang agak apa yang karatan itu dan nanti saya akan sambung ke bagian negatif positifnya di kabel yang ini ya disitu yang merah itu bagian positif kalau yang warna hitam di bagian negatif nya nah ini saya akan kasih apa isolasi bakar ya biar gak menyentuh kabel yang sebelahnya nanti untuk lebih kuat lebih bagus ya kasih saya kasih timah dulu kabel yang warna merah sama sambungkan juga dan dikasih isolatif bakar ya sama ini juga kasih timah dulu biar kuat ini saya ambilkan korek dulu ya untuk membakar isolatif nya segitu cukup sudah merekat ya dan saya akan coba pasang lagi untuk keperbelakang nya langsung kasih scrub semuanya kita masukin skrub dan langsung dikenceng dan saya akan coba pasang untuk baterai abc 9 pol ya ini Anda bisa beli di apa atau di toko-toko elektronik banyak ya nah ini saya pasangkan dulu awas jangan terbalik ya positif negatif ya sudah masuk dan saya akan tutup untuk penutup baterai dan langsung saya kasih screw ini saya akan langsung coba ya nah disitu sudah tidak nampak lagi untuk indikator atau lambang baterai tadi mungkin ini betul baterai sudah lemah dan untuk apa tadi konektor itunya juga kan karatan mungkin berpengaruh saya coba untuk mengetes atau nah ini di lampu lednya juga sudah menyala berarti ini sudah bagus saya akan coba untuk mengetes nah disini terbaca 4,12 volt ya ini sudah akurat sekarang dan coba kita balik nah terbaca barusan 4 sekian atau 399 untuk dibalik min disini 4,12 dan saya akan coba juga di bagian bajer nah ini dia suaranya sudah ada sudah normal kembali mungkin teman teman juga punya permasalahan multitaser seperti punya saya bisa dicoba untuk penggantian baterai atau dicek dulu bagian apa yang ruksaknya tapi menurut saya kalau misalkan di multitaser digital ini muncul logo baterai kemungkinan besar yaitu baterainya sudah lemah atau drop coba aja diganti dulu insyaallah sudah bisa normal kembali dan ini saya akan coba tes untuk mengetes baterai 9 polnya yang bekas tadi nah ini sebetulnya masih terbaca 9,2 barusan ini mereknya media asia cuman mungkin baterai ini kurang bagus kualitasnya soalnya dipasang di multitaser tadi error ya seperti itu terbaca 8,97 atau 8,98 ini sebetulnya masih bagus baterainya kalau voltasenya tapi mungkin sudah jelek juga ya mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua